Nah sehat kepada muslimah yang seringkali keluar rumah menggunakan kendaraan, melanggar lalu lintas dari sim, lampu merah, dan lain-lain. Mayas loh abadhan, gak boleh yang semacam ini. Nah terlepas dari hukum wanita itu mengendarai kendaraan, itu satu perkara, apalagi yang jelas-jelas menyalai pemerintah kita yang semacam ini. Ahlu sunnah orang yang pertama menyuarakan taat kepada pemerintah, bukan hanya teori dan ucapan, tapi dalam pengamalannya. Nah ini pelanggaran, gak boleh. Atau terkadang di sebagian tempat kita melihat Umahat atau itu Akhawat, sudah pakai kendaraan roda dua, dengan kecepatan tinggi lagi. Cukup pencang dan berani nyalip. Nyalip kita yang laki. Sehingga, ya ma'ruf karena dia berbusana seperti itu, apa ya orang Jawa bilang, mabit-mabit pakaiannya. Kena angin. Dilihat, gak pantas, aib. Mana kehormatan. Mana kesopanan, mana kesantunan seorang muslimah. Tentunya yang semacam itu kembali kepada walinya, kalau dia putri ya, mana bapaknya, ayahnya. Atau kalau dia seorang istri, dimana suaminya. Jaga dan lindungi mereka. Miskinah. Perempuan kadang kurang akalnya, kurang ini. Allah yusulih. Selamat menikmati. Butang-atah. Selamat menikmati. Terima kasih.